Selamat siang sahabat tribuners Saat ini sudah ada bersama kita Manajemen Persada Sumpah Barat Daya Ada sekretaris askap Kabupaten Sumpah Barat Daya Dan tim manajer Serta ofisial dari Pihak Persada Sumpah Barat Daya Dan kita akan mendengarkan bersama Klarifikasi dari manajemen Persada Sumpah Barat Daya terkait Dugan dan administrasi Yang dilayangkan oleh Pihak manajemen Persenan Agi Keo Yang sudah bersurat ke pihak ASPROV MDT pada Senin lalu Selamat siang Pak Sek Pak Sek mungkin bisa dijelaskan Terkait Protes yang dilayangkan Teman-teman Persenan Agi Keo Ke ASPROV MDT terkait dugaan Catat administrasi di gubu Persada Sumpah Barat Daya ini Baik Selamat siang Salam hormat Dari kami Tim manajemen Dan pengurus ASPROV MDT Sumpah Barat Daya Terkait dengan Protes Keberatan Yang sudah disampaikan oleh Kawan-kawan dari Nagakio Terkait Catat administrasi Kami sudah terima Melalui Panitia dan ASPROV Dan pada hari Pada hari apa ya Setelah kami terima itu Kami telah lakukan Klarifikasi Pertemuan Terbatas Dengan Panitia ASPROV Dan Teman-teman dari Nagakio Sini Dan Kami merasa bahwa Apa yang kami lakukan itu Sudah sesuai dengan Pusudur Dan sudah selesai Makanya Kemarin Sekarang itu Kami Bermain Lagi Kami bisa mengadakan Dengan hasil Untuk Tentu Dalam pertandingan Saksa-saksa Terkait Duga Adanya Saat melawan Persi dan Nagakio Pusada Cuma partai Menurunkan Lebih Pemain senior Ini seperti apa Tanggapan Berdasarkan Pengaduan Protes Dan Leperatan Teman-teman itu Kami sudah lakukan Klarifikasi Kepali Di Bija Tantia Dan Hasil Hasil Klarifikasinya Seperti apa Mungkin bisa dijelaskan Kami Tentu Menyampaikan Atau Apa namanya Menyertakan Data Kepenudukan Yang menjadi Perseratan Dari Aspro Sendiri Dan Panitia Ketika Memiliki Apsahan Jadi Itu Sudah Dan Teman-teman Dari Nagakio Persisnya Pada saat ini Ada di Saat Apakah Bukti-bukti Yang ditujukan Kepada Aspro Pada Beberapa Waktu Lalu Saat Pertemuan Ketiga Pihak Ini Termasuk Dengan Dugaan Catat Administrasi Perbedaan Data Identitas Dari Beberapa Pemain Seperti Yang Disampaikan Oleh Teman-teman Perseratan Nagakio Atau Seperti Apa Itu Sudah Yang kami Lakukan Ketua Dan Sudah Sudah Dilakukan Bersama Dengan Teman-teman Berarti Kita Menunggu Hasil Seperti Apa Kemudian Menghormati Regulasi Yang Ada Kami Tetap Pada Posisi Menyesuaikan Jatuh Jadi Oleh karena Itu Makanya Kemarin Setelah Klarifikasi Jatuh Kami Harus Bermain Dengan Ada Yang Kami Lakuin Dan Sudah Sudah Dijalain Dengan Kekalahan Yang Kami Harus Terima Dari Pihak Manajemen Persada Semua Barada Sendiri Melihat Aksi Protes Yang Dari Pihak Manajemen Persada Nagakio Hingga Melayangkan Surat Ke Aspro Entity Sampai Ke PSSI Ini Seperti Apa Dari Persada Sendiri Melihat Melihat Hal Ini Saya Pihak Manusia Wihku Di mana-mana Juga Kita Selalu Ketika Kita Pas Seperti Itu Dan Itu Manusia Tinggal Bagaimana Kita Kemudian Mencermati Dengan Baik Hari Ini Persada Apakah Akan Melakoni Laga Terakhir Atau Karena Klarifikasi Sudah Kami Lakukan Sebelum Kami Bermain Dengan Ngada Dan Kami Sudah Bermain Dengan Ngada Maka Saya Pikir Hari Ini Kami Tetap Melakoni Pertandingan Terakhir Dengan Kesiapan Apa Adanya Sesuai Dengan Jadwal Yang Sudah Ini Harapannya Apa Ini Atas Masalah Yang Timbul Antara Persada Nagekeo Persada Sumpabartaya Dengan Persada Nagekeo Ini Harapan Dari Pihak Manajemen Persada Sendiri Seperti Sebagai Insan Bola Tentu Kita Saya Sepakat Dengan Teman-teman Dari Nagekeo Memang Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Benahi Bersama Terlebih Dalam Hal Jaksan Mungkin Dengan Ini Menjadi Autokritik Kita Kedepan Seperti Yang Saya Sempat Lihat Dengar Dari Pernyataan Bung Firmin Pelati Mungkin Ini Karena Sudah Jaman Digital Mungkin Kedepan Kita Lebih Menggunakan Apa Namanya Sarana-sarana Digital Untuk Jauh Lebih Akurat Baik Oke Demikianlah Klarifikasi Dari Manajemen Persada Sumbabarat Daya Terkait Protes Yang Dilayangkan Oleh Persena Nagekeo Kepada Asprov NTT Dan PSSI Demikian Laporan Reporter Tribun Dari BISKM Persada Sumbabarat Daya Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Terima Har Terima kasih.